Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Suruh saya sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi Yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan Terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat Akan didengar dan akan dihormati Proses pemilihan ini penting untuk dijaga Agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya Tanpa proses yang kredibel Legitimasi calon yang terpilih Atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan Maka, menjaga integritas pemilihan adalah fundamental Untuk kelangsungan demokrasi Dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan Pernyataan untuk mendakapi proses pemilu Yang sejak awal hingga saat ini Sudara-sudara sekalian Sepanjang perjalanan Pilpres kali ini Sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan Begitu banyak ketidaknormalan Kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar Yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini Sudah menjadi rahasia umum Berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencobosan Mulai dari nekayasa regulasi Sampai ke intervensi alat negara Dan semua ini telah menjadi catatan media Serta jadi catatan publik Mas Hanis dan saya maju pencalonan Sebagai capres dan cawapres Ini untuk membawa misi perubahan Menghadirkan keadilan dan kemamuran bagi semua Menegakkan kembali demokrasi Dan menunaikan janji-janji reformasi Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi Ada puluhan juta orang Yang menitipkan suara kepada kami berdua Maka demi memperjuangkan suara mereka Yang percaya pada perubahan Dan tetap teguh hingga akhir Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin Untuk maju ke mahkamah konstitusi Dan menyampaikan kepada majelis hakim Serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan Yang telah terjadi selama proses pilpres kali ini Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi Yang tidak berintegritas ini Yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum Kepada mahkamah konstitusi Kami mempercayakan sepenuhnya Proses ini kepada tim hukum Yang dipimpin oleh saudara Ari Yusuf Amin Dan tentu Dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin Di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Sawgi Kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung Mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang Di jalan konstitusional Yang telah tersedia secara sah Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi Menjaga suasana kedamaian dan persatuan Saudara-saudara sekalian Kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai Dengan penyimpangan Dengan kecurangan Dan akan menghasilkan rejim Yang outputnya nanti Keluarannya nanti Adalah kebijakan-kebijakan Yang penuh dengan ketidakadilan Dan ini yang tidak ingin kita Temui di Indonesia Kita tidak ingin ini terjadi Dalam prinsip negara demokrasi modern Ketika melihat ketidaknormalan Ketika melihat penyimpangan demokrasi Maka Langkah yang dilakukan Bukanlah marah-marah Lalu melakukan agitasi kepada publik Tapi langkah yang dilakukan adalah Mengumpulkan semua sinyalemen Semua bukti-bukti Untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim Kedepan mahkamah konstitusi Ini ciri pribadi Ciri organisasi Dan ciri negara yang modern Yang matang Yang beradab Karena itu sejak awal kami katakan Kami tidak akan gegabah Walaupun kami merasakan Sejak masa kampanye Sampai pemilihan terlalu banyak Ketidaknormalan penyimpangan Yang kami alami Tapi kami Memilih untuk Mengumpulkan itu semua Secara hati-hati Melakukan validasi Memastikan akurat Kenapa? Karena kita ingin Negeri ini Negara tercinta kita ini Terus maju Makin matang Dalam berdemokrasi Makin matang Dalam bernegara Dan ini kita kerjakan Dengan keseriusan Kita tidak ingin Proses demokrasi Yang terjadi Membuat kita mundur Mendekati masa Pra-reformasi Karena itulah Kita menjaga Semua proses ini Secara baik Secara tertib Walaupun itu semua Kita lakukan Akan ada saja Yang berusaha Merendahkan Usaha konstitusional ini Ada saja yang nanti Akan mendegradasi Usaha konstitusional ini Seakan Ini adalah Sikap penyangkalan Dan tidak Memerima kekalahan Ijinkan Kami tegaskan disini Kami tidak ingin Membiarkan penyimpangan Atas demokrasi itu Berlalu Tapi tantang Kami tidak ingin Penyimpangan itu Berlalu tanpa catatan Kami tidak ingin Ini menjadi presiden Yang buruk Bagi generasi-generasi Yang akan datang Biarlah cukup Berhenti sampai disini Jangan Ada pembiaran Bila Penyimpangan Pelanggaran Dibiarkan Dia menjadi kebiasaan Bila kebiasaan Dibiarkan Dia menjadi budaya Kita tidak ingin Budaya demokrasi kita Penuh dengan ketidaknormalan Kita ingin Mengembalikan Demokrasi kita Menjadi demokrasi Yang penuh dengan Kewarasan Demokrasi yang Mengedepankan Adab Ini yang harus Kita kerjakan Karena itulah kenapa Kita memilih jalur ini Karena kita ingin Agar pengalaman ini Nantinya Tidak menular Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan Berikutnya Baik pilpres Nanti akan ada Ratusan pilkada Akan ada pilk tingkat 1 Tingkat 2 Yang tidak boleh mengalami Yang pernah kita Saksikan sama-sama Walaupun Kami sadar Kita ini dalam situasi Yang tidak normal Banyak yang menyampaikan Kepada kami Bahwa Kemungkinan untuk Bisa mendapatkan Keadilan itu Kemungkinannya Amat kecil Berbagai pihak Mengatakan Ini lembaga-lembaga negara Yang terkait Penyelenggaran pemilu Terkait penyelenggaran Sengketa Telah terkooptasi Oleh oknum-oknum Yang sudah terbukti Melanggar etik Bahkan ada Yang ketuanya Sudah melanggar Kode etik Berkali-kali Sudah diberikan Sanksi berkali-kali Tapi tetap saja Dibiarkan menjalankan perannya Padahal Perannya memiliki dampak Pada kehidupan Seluruh bangsa Indonesia Dan perjalanan Kedepan negara kita Meskipun kita dengar itu semua Meskipun kita saksikan Ketidak normalan itu Tapi kami Tetap memilih Berada pada jalan Dan jalur konstitusi Kami berharap Pertolongan Allah SWT Pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Allah Bukakan Allah teguhkan Hati para hakim Konstitusi itu Untuk mereka Bisa imparsial Untuk mereka Memiliki keberanian Untuk mereka Mengambil Keputusan yang adil Keputusan yang benar Keputusan yang nantinya Akan mereka Pertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Keputusan yang akan mereka Pertanggungjawabkan Di hadapan Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia Yang akan dipertanggungjawabkan Di depan Anak cucu mereka Di kemudian hari Ini adalah harapan kita Dan kami yakin Insya Allah Mereka Akan bisa menjalankan Apa yang menjadi harapan Dari kita semua Mari kita terus jalankan Perjuangan ini Dengan menjunjung Tinggi etika Menjaga Kedamaian dan persatuan Kita dukung Langkah tim hukum Dan kita biarkan Segala temuan itu Nantinya disampaikan Dan menjadi rekam sejarah Yang tercatat secara resmi Dalam lembaran Risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ini biar menjadi catatan Ya catatan pengingat Catatan yang penting Bagi perjalanan Republik ini Perjalanan bangsa ini Di masa yang akan datang Seperti saya katakan tadi Jangan sampai ini berulang lagi Dan izinkan Kami mengakhiri Dengan menyampaikan Terima kasih Terima kasih Salam hormat Untuk semua Semoga Allah SWT Meridui perjuangan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak catatan Yang memang disampaikan Kepada kami Tentu Kami dan tim hukum Harus memverifikasi Satu persatu Cerita tentang Aparatur yang terlibat Mulai dari pusat Sampai daerah Cerita bantuan Yang muncul Tiba-tiba dengan Sangat masif sekali Bahkan Ketika kemarin Di DPR Ada pertanyaan Berapa sebenarnya Jumlah bantuan sosial Siapa yang membagi Dan itu semuanya Ternyata Menjadi cerita Di publik Yang sampai kepada kami Bahkan Bapak Ibu Teman-teman semuanya Dari apa yang ada Ada riset yang mengatakan Ada korelasinya Antara bantuan itu Dengan Masyarakat Akan memilih Sesuai dengan yang Ada dalam hatinya Atau terpengaruh Dengan bantuan ini Disamping itu ada cerita Manipolitik Ada cerita Intimidasi Saya kira Inilah yang kemudian Kumpulan cerita Dari publik Yang masuk kepada Tim Ganjar Mahfud Tentu Saya menghormati Seluruh proses Yang berjalan Kami menyampaikan Laporan-laporan Kepada Penyelenggara pemilu Apakah itu KPU Apakah itu Bawaslu Dan kita berharap Memang Bawaslu Akan merespon Sayang tidak Semuanya Terespon Maka Setelah pengumuman Tadi malam Tim Ganjar Mahfud Sudah bersepakat Kalau lah Semuanya ini Harus diluruskan Agar demokrasi Bisa berjalan dengan baik Maka benteng terakhirnya Adalah Mahkamah Konstitusi Dan kami sudah menyiapkan Tim dari Tim Hukum Untuk kita segera Mendaftarkan Apakah besok atau sabtu Untuk segera kita Menyampaikan Seluruh yang ada Yang kami persiapkan Untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya Saudara soal gugatan itu Sebenarnya begini Kita ini melakukan reformasi Karena ingin membangun Negara ini Sebagai negara demokrasi Dan negara hukum Demokrasi dan nomokrasi Perjalanan pertama Sampai belasan tahun Itu bagus Demokrasi dan hukum kita Lumayan bagus Paling tidak dari sudut Institusionalisasi Tetapi Pemilu yang sekarang ini Dinilai Oleh banyak pakar Pelaku politik yang Sudah Senior sekali Sebagai pemilu yang Paling brutal Karena memang tidak ada Pemilu sebelumnya yang Seperti ini Dimana aparat turun Lalu pejabat tertinggi juga turun Meskipun bilang tidak kampanye Isinya pasti dirasakan kampanye Sehingga ini dianggap Apalagi ada ancaman-ancaman Ya politik Apa Gedong babi politik Kerah putih dan sebagainya Dipakai semua Sehingga ini dianggap Pemilu paling brutal Oleh sebab itu Kita ingin mewariskan Kepada generasi yang akan datang Jangan terjadi Perusakan terhadap demokrasi Dan hukum Karena kalau demokrasi Dan hukum dirusak Nanti akan terjadi lagi Yang akan datang itu Kalau mau pemilu Anda dekat dengan kekuasaan Anda punya duit Hanya itu Lalu orang yang biasa-biasa Yang hebat-hebat Tidak bisa tampil Untuk ikut mengurusi negara Nah oleh sebab itu Apa yang kami lakukan KMK ini Bukan mencari menang Tapi Beyond election Masa depan Bukan sekedar untuk pemilu hari ini Tapi masa depan Ratusan tahun yang akan datang Demokrasi kita harus sehat Dan itu harus diukap Di sebuah teater hukum Yang bernama Mahkamah Konstitusi Kami yang akan mengukap Demi masa depan Bukan kami Kalau kami sendiri kan Sudah berintegritas ya Sudah membuat fakta integritas nih Kami Akan menerima Apapun Hasilnya Kalau ada ketidakkuasa Terhadap sebuah Proses Ada mekanisme hukum Ini yang kami pakai Sampai Pipe akhir Agar Rakyat Dan bangsa Indonesia Di masa depan Generasi muda Seperti saudara ini Apa Ikut Menjaga Indonesia Harus dibangun Sebagai negara demokrasi Benar berhadapan Dan berkadilan Juga Berhukum dengan benar Itu saja Makasih Terima kasih Terima kasih